dua tertinggi dewa hari ini itulah dewa-dewa aku malah masuk AMMN gak inget dewanya aduh banyak dia naiknya melembat jadi jadi terfokus di AMMN nya iya tapi lumayan ya iya Pak cuma tapi ini value-nya enggak begitu besar sih Pak takutnya kurang-kurang liquid ya Nah dari tadi saya nyari tombol unheating aja temu-temu katanya sih pun LTF LTA katanya enggak nih kayaknya wifi saya mati Pak jadi dari handphone ini wala pantasan makanya ada baru-baru pulang baru pulang tadi sore baru pulang terus ini pas ngecek komputer kok enggak konek gitu loh ternyata kayaknya WF nya mati nih belum sempet lapor nih kayaknya nih wala gimana sehat-sehat semua Alhamdulillah Pak Asbi sama Mas Fufufafa nih Mas Fufufafa gimana nih mau dilantik besok nih Mas Poglum setengah miliar nih ya Alhamdulillah baru sakit ini baru sakit sakit apa Mas sakit setengah M sakit ini sakit digaplok sama duit setengah M itu Mas Julianto itu Alhamdulillah lah Mas Julianto jangan sebut-sebut wifi lagi ya saya makin makin kayak gini kenapa setiap habis saya jual aku langsung pada terbang gitu loh iya bener enggak di wifi-nya mati kan Mas wifi-nya iya makanya itu sebut-sebut wifi udah wifi-nya mati wifi udah saya jual di 278 ya kan ditunggu-tunggu nggak naik-naik itu persis banget tapi saya jual itu sorenya tuh 300 jadi kayaknya tau Mas iya makanya kayak bandar tuh nungguin saya keluar kayaknya rese banget FIFA juga nungguin saya keluar baru terbangin gitu kan ya tapi ya mungkin emang rezeki-nya cukup disitu aja kayaknya iya itu momennya nih ya momennya YB itu momennya ini ya tanggal 20 besok kan kayaknya kayaknya sih gitu mirip sama BRMS ini juga kan giliran mereka kembali berjaya ya iya mulai makanya mas pake video ya mas mas bro video pak video woy mantap ya kan nanti biarin kalau di upload biar gambar ya pak ini kan semua beneran nyalin video kan iya iya bener bener iya pada sana iya nanti kamar saya ketau nanti merantakan tuh lah pada ibu-ibu mas pada ibu-ibu pake dasar semua nih udah pada suara mixer lagi kan iya gimana nih ada yang gabung yang baru nih katanya ada yang baru-baru nih pada naik nggak nih nggak pada gabung cu bener-bener coba Pak di itu Pak di colek-colek di grup Pak hal manu aja di kayak dibales gitu loh pak si itu sebetulnya itu link yang sama tuh bisa dipake lagi tuh Pak Itu udah saya bikin jadi Krikeran Krikeran Linknya kan gak berubah kan Iya emang gak berubah sama Linknya gak berubah Linknya itu aja Iya itu-itu aja Yang dua itu tadi Dari mana Apa tuh Member dua tadi Yang satu kan dari masih guna Oh gak tau itu temen-temennya masih guna Oh yang satu kayaknya dari Dari link kan jadi kan di video-video yang di upload itu Saya di description saya kasih link buat gabung ke grup Ditulisin Untuk yang serius aja gitu kan Yang serius aja Iya untuk yang serius aja menginvestasi Gabung disini linknya Ya mungkin bagi yang nonton tuh nge-share kan Karena soalnya kan videonya kan video unpublic kan Iya kan Nggak videonya publik Videonya publik Oh publik Yang nonton sampe Ya hampir seratus gitu kan Maksudnya kan banyak oknum-oknum Yang silent-silent itu Nonton aja dia Iya mas Bener Aku anu kok Beberapa Beberapa Jabri itu Orang itu gak pernah muncul disitu Ada yang dari Sulawesi Ada yang dari Sulawesi Mana Mbak 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 Raja-Raja Nickel itu ketahuan tuh Raja Nickel itu Kalau Sulawesi tuh Iya Kalau Kalimanteng kan Raja Batubara nih Mbak Maksudnya mantunya Paji Isam nih Mantunya Paji Isam nih Atau ini Apa Sugianto Yang gubernur Yang punya Maha kan Maha kan Iya Punya Maha Maha sama apa tuh ya Apa M-Call ya M-Call Call ya Call M-Call M-Call Iya Aku tuh tadinya mau Buka-buka itu Mas Selamat diri Cuman kok Bilih Itu Laporan keuangan Bang Mandiri Sama Laporan keuangan Bang BRI Udah Keluar Laptiganya Mas Gimana Mbak Sih Gak keluar Laptiganya Laptiganya Belum Belum Mending keluar ya Iya Ini jadi Harganya kan Kayak ditahan Ini Di atas Rp1.800 Ini kayak ditahankan Gak mau Buru-buru Ke Rp8.000 Kayaknya Iya Mungkin Tari sini Rp8.000 Kayaknya Mudah Selama PP in the gang Mau ya Iya Makanya Ini kan udah Rp7.700 Cuman Rp200 Kecil lah Iya PP in the gang Itu Yaudah Iya Makanya Pak PP Beraksi Aja Iya 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 Apa 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 Pak ASB itu tadi Sempat Anu Ngasih Apa ya Website Mas Jadi Solusi untuk membuka laporan keuangan Itu dipindah ke board Mau gak mau kan gitu Ya kan Resiponya kita kan selalu Berantakan itu kan Kalau Dari BDF Word Gitu Tadi Pak ASI Sharing-sharing Nemu itu Jadi gak berantakan banget ya Pak Enggak Enggak Masih lah Alamat masih sesuai Tabel sesuai Jadi bisa dibaca lah Pakai apa Pak Pakai yang Online converter ya Pakai online lah Kalau pakai Adoba Acrobat tuh Waduh Harus pakai yang pro pro kan Iya Maris Gaya-gaya Pakai pro pro kan Orang gratis aja Banyak Aduh Udah Perbulannya Peratusan itu Mending buat Mudah Tanya Iya Jadi gratisan aja Gratisan Iya Jadi gratisan Gratisan Ini bahasanya apa Mas Bahasanya Anu aja lah Mengalir aja Pak Asbi Tapi kan di Kalau Sekarang kan file PDF Dibuka langsung Dari Microsoft Word Kan bisa kan Bisa Tapi Kadang-kadang tuh Nggak mau Kalau halamannya kebanyakan Saya udah pernah buka Halaman 130 Berat Berat Bukan berat Katanya maksimum Katanya Oh Mas Ada maksimum ya Iya Heran saya Padahal Word saya itu sudah Sudah ada Note nya itu Sudah asli tapi palsu lah Gak ada kuncinya dah Iya kan yang Tinggal Tinggal buka aja Tinggal open file PDF gitu Kan di Word Bener Bener Mau dia Ada maksimum ya Maksimum halaman Itu Oh gitu Kalau Kalau bisa Tapi Tapi mungkin Ini Pak Kita bahas ini dulu Sebelum masuk ke saham-saham Menarik Saham-saham Bagusnya saham menarik Dikasih belakang Iya Sebelum masuk ke saham Lucu-lucu Yang berkolesterol tinggi Hati-hati Kalau kolesterol tinggi Nanti Nah kayaknya Ini dia Kita bahas Ini dulu Tadi kan di grup Ada temen yang baru Nanya kan Apa itu Masalah investasi Apakah Lebih membutuhkan Oh enak-mana Depositu Dengan itu ya Ke deposito Bank digital Atau beli saham Bank digitalnya Itu apa si bank ya Itu apa BBYB ya Iya BBYB Digital BBYB itu Bank NIO itu ya Eh Bukan NIO ya Itu Kalau si bank itu apa ya BBYI ya Apa-apa ya Kalau BBYB NIO itu pak Kan NIO Nah tadi kalau yang contohnya itu Si bank itu apa ya Si bank dia Apa Arto Arto jago Kalau Arto Kalau si bank gak tau Ya maksudnya Digital lah ya Pokoknya Ya mungkin sama kasusnya juga Kayak misalnya Apakah Taruh investasi Di deposito Misalnya contoh lah BBRI gitu ya Atau misalnya Beli saham BBRI nya Itu kira-kira Mana yang menguntungkan Gitu Gimana Gimana nih Ada mungkin yang mau Sharing Silah-silah Silahkan Mas Bayu Mas Julianto itu Mungko-mungko Gimana kalau Mas Bayu Sebagai op 6,5 miliar nih Mungkin kan kalau Taruh deposito Setengah M Tapi bunganya mungkin 4% kan ya lumayan Oh lumayan Mas Begitu Atau taruh Misalnya di BBYB Tapi Ya mungkin Potensial upside nya Juga lumayan Tapi bisa Boncos juga nih Gimana nih Menurut Opnum 5 miliar Setengah M kita nih Alhamdulillah Alhamdulillah Tanpa Jadi 5 miliar Alhamdulillah Udah mau Kebongkar Tadi kan Salah ngomong kan Kebongkar deh Bisa di Jadikan target Gimana Mas Bayu Mas Bayu Ya mungkin Mas Julianto dulu ya Ini baru makan Yang mudah Siap Aku sambil screening ya Mas ya Hari-hari Jadi Anu Apa Kalau deposito Itu Sebenarnya Menjanjikan Kalau pas Keadaan Ekonomi Kayak kemarin Tidak menentu ya Ya BI rate nya kan Naik kemarin tuh Sekarang BI rate nya kan Turun Tapi kemarin Kemarin ini ya BI rate Di Apa Tetap ya Gak turun ya BI rate nya kan Tetap Tapi kan Karena kan itu BI rate nya Dinaikkan kan Ya untuk Mem Apa ya Membuat Apa ya Memacu lah ya Memacu masyarakat itu Untuk Apa Ambil kredit Anggaran Gitu kan Kalau BI rate nya Naik kan Orang mau Pinjem bank kan Juga mikir-mikir juga Iya Meskipun kadang-kadang BI rate itu Nggak ngaruh-ngaruh Amat juga ya Kalau di Indonesia ya Nggak ngaruh Tapi kan Bunganya turun Tapi bunga KPR Tetap aja Nggak turun-turun ya Tapi Nggak tahu Apa ya Tapi bunga deposito Juga ngikut mas Kalau deposito sih Iya sih Makanya kan Ini kan Hubungannya sama Deposito ya itu Kalau bunga Bay rate nya turun ya Ya nggak menarik Aku pernah Ngikut nih Yang sariah Ya Salah satu bank Itu kan Itu 4 persen 4,5 persen Kan itu kan Beda ya Kalau Kalau 6 bulan Itu bisa dapat 4,5 persen Kalau 3 bulan Itu Di bawahnya itu Ya itu Di situ sih mas Menariknya Ada juga itu Kalau nggak salah Yang kemarin di Info NIS Ini apa BNGA ya Yang tinggi banget itu Bunganya deposito Aku pernah Dengan Itu sih Apa yang Yang jelas-jelas Tinggi itu Kalau itu Pak Depositonya BPR-BPR itu Ya BPR itu Kata bisa sampai 8 Nggak Nggak 7 7 6 Atau 7 Gitu Ya Itu Menarik Tapi Yang jadi soal kan Berapa uang Yang kita masukin Iya juga Benar Iya kan Kalau Oknum Kalau Oknum 5M ini Kayaknya Itu ya Iya Kalau 5M Cukup 6 persen Sama Perhitungan Yang kemarin Benar Cuman Kalau Cuma 3 juta 30 juta Satu Buat Buat admin Aja Nggak cukup Iya Buat saldo admin Nggak cukup Itu Pas saldo admin Ya itu Sebenarnya Deposito itu Menarik Kalau Jadi memang Yang Yang Benar Menurut aku Kalau mudah Ngetahui saham Jadi di saham Dulu Return Yang didapatkan Bisa lah Ditaruh Deposito Ya atau Kalau udah tua aja Masukin deposito Iya Gitu Kalau udah males Tektok Udah males Trading Males invest Masukin deposito Iya Cuman kan Bedanya kan gini Kalau di saham kan Mungkin harga Nggak menentu Ya beda Kalau kita sudah Ambil bawah Kalau deposito Kalau mau ambil Katakanlah Selama jam kerja Mau diambil hari itu pun Nggak masalah Pasti langsung keluar Bedanya cuma Kena penalti doang Cuman itu tadi 6 persen 4 persennya itu Harus dalam waktu setahun Iya Iya kan Pak Kalau deposito itu Kan kita harus Bener-bener Ngendep dana Selama setahun Dapat 4 persen Atau 6 persen Setahun Tapi kalau saham Kalau misalnya Dividen Misalnya Kita beli sekarang Kamdetnya besok Masih dapat Masih dapat Tinggal berapa Persentasenya aja Tinggal Seturunnya juga aja Ex-date Makanya tadi Mas Saba Mas Digunakan Bilang Ya kalau Di saham Memang Beratnya kan Kita harus Nganalisa Kalau deposito Kan yang penting Kita tahu banknya Banknya bisa dipercaya Udah Selesai Dan kalau Di deposito itu Ada jaminan LPS Jadi ada Yang lembaga penjamin Simpanan itu Kalau gak salah itu Untuk Per-rekening Di bawah 2M Kalau gak salah Di bawah 2M Dan untuk yang Bunganya itu Maksimal 4 persen Atau 4,5 persen Itu Itu dijamin Sama LPS Jadi kalau misalnya Banknya Tiba-tiba bangkut Atau gimana Berarti gak bisa Masuk 5M Resiko Bisa Kayaknya Jadi dipecah-pecah Beberapa rekening Itu kayaknya Satu rekening Satu rekening Kalau gak salah Jadi kalau Punya Oklum 5M Ini kan Bisa bikin 3 rekening Atau 3 bank Oh Enggak Itu di 1 bank Kalau gak salah Berarti Bukan Bukan Satu nama ya Kan ada kan Yang 1 bank Satu nama doang Satu nama kan Gitu ada Kayaknya Satu bank Satu bank Jadi Misalnya itu bikin Di bank A Bank B Bank C Gini Gitu Iya Kalau udah Dipake Ya Itu Kalau misalnya Itu Makanya Tapi kalau BPR Lebih gede lagi Memang Kalau gak salah Sampai 6% Itu masih dijamin Jadi kalau misalnya Kayak bank-bank digital Itu kan Ada tuh Yang baru-baru nih Kayak Superbank Terus apa Itu kan Ngasih bunganya Gede-gede banget tuh Nah itu Kalau gak salah Itu dia Assalamualaikum Mas 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 Belum ada suaranya Pak Mas 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 coba kabar mas cari-cari perumua coba kabar mas perumua apa nih treadmill alhamdulillah baik pak cari-cari info cari-cari info tempat pak ada di korbu jir tuh gymnya itu ternyata gak bisa bayar bulanan harus setahun langsung 4 juta yang cabang di Surabaya iya di mall saya pikir kalau orang orang Chinese ya kaya mampu saya pikir 4 juta berapa kali pertemuan mas sebulannya terserah pak terserah jadi jam 6 pagi sampai jam 10 malam tapi gak dapet gym aja ada sauna ada pilates bisa ngontrak di gym ya 4 juta sebulan ya bisa taruh lemari bagi bagian bagi orang yang masalahnya itu kan grand city mall biasanya orang Chinese yang disana jarang orang Jawa disana orang kaya-kaya pak 5M yang gak apa-apa ya prodi mas gak apa-apa gak apa-apa kalau 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 Chinese Chinese kan yang membedakan cuman duitnya doang mas nah betul pak duitnya doang bedanya duitnya doang kalau dari karakter Chinese kan sipit kita itu macem-macem gak cuman sipit si Ina itu kalau ditanya cari apa katanya cari duit katanya bukan cari kerja cari duit ya bener sih kalau ditanya oke-toke mau apa mau nyak-maknya kata maknya cari duit bener-bener kadang-kadang orang kan kadang-kadang ada yang kerja tapi gak ada duitnya apalagi disabilitas kan udah gajinya kecil kalau berangkat harus naik ojek itu yang membedakan China sama kita kalau kita ditanya kan cari kerja cari kerja katanya kalau kita cari kegiatan ini lagi bahas fundamental lagi atau gimana pak lagi bahas tentang perbedaan deposito sama perbankan saham sebelum masuk ke saham saham menarik saham menarik itu di ujung-ujung kemarin mas Aziz keluar duluan sih mas Aziz kemarin iya pak aduh sama yang mas coba kemarin tuh aduh banyak sekali kemarin tuh sampai jam berapa sabtunya itu ya ada pembahasan menarik di belakang tuh saya kan sampai jam berapa baru nontonnya hari setengah jam kemudian setengah jam kemudian udah selesai iya jam setengah dua an kemarin jam satu jam satu iya jam satu ya satu jam satu itu menarik iya sih sebenarnya cuman kan waktu itu kan nih makan saya kan gak sarapan pak ini kan program dietnya itu kan jadi makan paginya itu jam 12 siang jadi mau gak mau kalau gak kalau saya lanjutin ke sana gak makan bingung juga tapi seandainya mas seandainya mas masih tahu info itu kayaknya gak jadi makan kayaknya bener gak jadi makan untuk yang ngambil kemarin tuh malah mas Rafid iya gak tau baunya mas Rafid ngambil dia kan punya kuasa menaikan dan menurunkan saham-saham big caps saham apa pak yang kemarin itu AMMN AMMN mas mas Rafid tuh mainnya ganti saham gorengan nih ya saham big caps oh mantep ya iya dia bisa menggerakkan saham-saham big caps itu mas Aziz kalau tau kemarin tuh tak jadi makan nyesel nih harus ikut terus nih itu mahal itu makanya makanya temen-temen itu makanya saya sengaja pak uploadnya tuh agak-agak lama jangan hati jangan lorengidul dulu ya ceritanya iya terus uploadnya itu baru hari berapa hari terabuk gitu jadi biar orang tahu aja kalau udah naik baru di upload jadi yang yang oknum 5 miliar jadi nyesel deh setelah tawal iya kalau mau ikut live iya bener bener keren aku tuh kemarin sebenernya pas hari itu tuh momen temunya bagus banget mas sama dewa tapi kan aku gak harus fokus salah satu kan waktu itu wah yang jelas semua sebenernya cuman waktu itu kan dewa aku mikirnya kan itu juga ada bakrinya kan dewa itu masih ada ketakutan ya iya aku masih ada bayang-bayang bakri lah mikirku waktu itu tembak tembak 1% waktu itu di 9250 gak kejual di 10 ribu langsung haki aja di 950 tapi tapi dapetnya itu mas Yulianto sangat luar biasa dapetnya itu kebetulan ya pak mantap saya terus terang kemarin pas hari sabtu itu saya gak nyimak zoom misalnya saya ada TC kan training center itu iya sebenarnya tajimak apa makanya tunggu ini sampai sam-sam menariknya hari ini ya pak ini persis kayak Ellen May lama-lama tapi kan gratis kita bro tapi kan kita gratis ya belum tau siapa tau nanti mau ada berbayar gratis aja yang ikut cuman 4 orang berbayar berapa ini yang ikut masih 4 orang ini 1 2 3 ya 5 sama Mas Bayu lah tapi kalau di upload di youtube yang lain itu pernah muncul semua entah dari mana itu muncul iya tapi kalau di keyword ini saham-saham menarik saham-saham menarik tapi kadang kan orang wah lama 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 sebulan aja dia tadi ngalirin dia cuma dengerin aja gitu lama analisanya Pak Yulianto itu lama banget kalau nganalisa nanti giliran giliran cuan tak dikasih yang yang ada yang jalan-jalan sumber ya Mas ya nggak perlu lah rencanaku sih hari-hari ini tadi aku udah ngasih foto-foto rencana aku mau ngasih saham yang potensi yang mirip-mirip kayak WN ikilah jangan dibahas dulu lah Mas awan benarnya Mas ya kan ini kan mirip WN ikilah jadi belum belum sebutamnya masih mirip ya mirip-mirip 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 tapi potensi tapi ya jangan tanya naiknya kapan karena kayak kelas kelas tuh ya kelas kelas KLAS itu saham kan waktu di bulan Desember kemarin kan waktu itu aku sebut di grup historinya kebetulan ada itu harga masih seratus apa KPIG kera anu apa kelas pelayaran KLAS oh kelas di grup itu kan di grup itu kan Desember kemarin aku kan bahas tuh sahamnya masih seratus sekarang udah dua ratus berapa belum belum PIVA kan nyebut aja nyebut sendiri beliau PIVA itu PIVA WIFI mantan-mantan semua itu saham yang tapi manting Pak Dimas mantannya mau balikan ke Pak Dimas saya mantannya nggak mau balikan kalau saya nggak mau balikan ke mantan nggak mau kalau dari saya jual ini biarin aja oh iya harganya kan balik Pak saya BIRG di atas pucuk lagi apa itu BBR W-I-R-G oh W-I-R-G astagfirullahaladzim iya itu awal-awal mas bro awal-awal mas awal-awal beliau tuh 1300 astagfirullahaladzim buat buat monumen aja Pak kalau udah begitu buat monumen aja boleh dijual juga udah nggak ada harganya betul betul monumen aja ini kemarin kan yang brand ini aku tuh sebenarnya penasaran tapi ini aku nggak bilang sama bagus cuman penasaran aja akhir-akhir ini kan brand jadi sorotan kan karena-karena free flow artinya kan kurang iya kemarin itu kebijakannya gimana sih itu yang FTSE kalau di Indonesia kan minimal free flow artinya 10% bukan 7,5 sebetulnya kayaknya ini kalau di kita kan yang penting free flow artinya kan yang penting beredar di pasarnya kan yang diperjualkan selain yang dipegang sama KSP nah cuman kayaknya ke si VTS FTSE itu dia mendetek meskipun itu 10% atau berapa persen tapi ada yang dipegang sama ya itu hidden big player itu loh jadi pemimpin besar cuman ya bukan pengendali mungkin bisa nomine atau apa gitu kan cuman megangnya gede oke gitu gitu pelan-pelan terus naik free flow artinya gitu tapi kan sudah sesuai minimunya kan ini aku dengar juga nih kayak brief aku udah tau loh brief itu free flow artinya belum 10% iya emang kecil makanya kan makanya dia buat itu tapi kalau dia bisa masuk FTS kayaknya itu pak mungkin karena gak ada yang hidden-hiddennya itu tapi dia kan ini caranya buat naik ingatin free flow art dia kan pemegang saham yang lain selain mandiri kan pede jualin kan kayak yang BRI yang tadinya BRI sari itu kan dia dapet lumayan banyak karena itu mulai kayak BNI juga ngejualin yang gak itu cuman mandiri aja yang gak jual kayaknya yang pengendalinya gitu dia pakai isu-isunya kalau brief itu kan mau dibeli sama apa lah Dubai lah apa lah gitu kan laporan keuangan yang mau didownload apa nih BMRI mandiri mandiri apa-apa nih laporan keuangan yang mau didownload apa nih yang mungkin kita mau bahas laporan keuangan sekarang nih kan sudah gak cari-cari kayak kemarin gak cari-cari itunya udah akses lah sekarang apa nih nyamu di anu ya yaudah kita bahas sedikit aja tuh siapa mas asis punya pengen saham apa berbangkan aja tapi yang kira-kira unik soalnya kan aku kalau berbangkan ya lumayan lah menguasinya ya yang penting kan bisa anu dulu yang lain-lain nanti kan bisa ngikut itu bisa kayaknya yang menarik tuh BBTN tuh kayak BBTN kayaknya kalau BRI gimana pak saya punya barang sorry mbak Dima saya punya barang nyangkut saya juga gak beli juga sih BBTN cuman karena dia kan terpengaruh sama sentimen properti kan kalau BBTN kan iya sih iya pak oke oke berudimas saya ngikut aja lah makasih pak Dimas makasih saya ngikut aja nyangkut pak si Lianda ketau nih alah BBRI istilahnya gak nyangkut lah kalau BBRI gak nyangkut istilahnya tapi gak apa-apa bro aku mas Yudianto mas Yudianto apa nih BRI boleh soalnya termasuk banyak juga orang yang di grup tuh nanyakin bang BRI penting yang banyak aja di grup dulu termasuk yang langsung beli 500 juta itu ya ya sekali beli ya gak untung gak usah dibahas lah kalau gak untung mah itu fitransaksinya berapa ya itu fitransaksinya kok gak tau saya 500 juta ya gak tau tapi ya biar apa ini efek dari Prabowo itu ada gitu loh nanti kita sambungin sama saham-saham properti bagus itu ya bisa terus ini apa nih Pak Aswi sudah siap dengan tekniknya udah nemuin kemarin kalau dapet nih saham apa nih katanya BBRI Pak BBRI aja Pak BBRI atau di Bukalapak tapi tahun ini anu ya rata-rata apa ya saham-saham yang naik ekstrim-ekstrim tuh jadi inget Pak LKH jadi rata-rata saham-saham yang banyak diakuisisi uh bagger-bagger banyak gitu kan yang sudah diakuisisi yang terjadi ini apalagi kayak oh maksudnya diakuisisi secara perusahaan properteksnya yang itu minitori tender over jadi keseluruhan oh tender over iya 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 berarti secara perusahaan kan bukan akuisisi sahamnya kan bukan akumulasi bandar bukan akuisisi perusahaan kan juga akuisisi sahamnya mas berpindahan pengendali iya iya juga kayak S apa S 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 itu loh itu kayak PANI itu kan juga iya PANI juga kebaguan itu 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 enak kalau kita tahu tapi kan biasa deteksi bandarnya kan gitu TFUTR yang aku saat itu kalau aku tahu masuk screening sebenarnya pernah masuk screening cuman aku enggak enggak apa ya enggak memperhatikan kan waktu-waktu itu karena enggak begitu menarik masuk saham nilainya 7 8 waktu itu kalau enggak salah masih 16 iya betul masih 16 itu tiba-tiba sekarang sambil aku cek karena ada beritanya tuh masa si FUTR ada tender over akuisisi kan gitu ternyata harganya 97 kan langsung nyesel ya tahu gitu aku ambil 500% ya lumayan multi banker ya kayak gitu gitu sih kalau kita bisa emang FUTR akuisisi siapa Pak di akuisisi siapa saya enggak tahu Pak beritanya itu itu ada di BDS yang aku saya tadi soalnya FUTR dia afiliasinya sama si wifi sama kalau enggak salah ini ya makanya mungkin wifi naik karena itu aduh maksudnya kenapa itu naiknya itu cuman let sehari gitu selisih dua bulan setahun kemudian baru naik ya gimana Pak sudah sudah selesai terdownload ini sudah di alaman iya kuartal keberapa itu Pak kuartal kedua saya baru di halaman satu ya bagian itu Pak rasio-rasio keuangan aja oke 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 nah itu mas asetnya berapa Pak oke bisa ke aset ya udah masuk sih belum sih pegadian di di oh kalau pegadian di sana dimasukkan juga Pak laporannya tergantung kadang-kadang gak dimasukkan kan gak wajib karena pegadian kan hanya anak usahanya buang BRI biasa tapi setiap tahun harus masuk karena kan untuk apa ya meledakan itulah jelah ya laba gimana Pak ASB itu di bagian aset Pak oke bentar-bentar Mas masih menuju ke tamannya ada aset lancar aset ya ya pertama tuh biasanya aset ini saya 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 mau praktekkan cara comfortnya ya nanti biar ini saya cerita aja dah saya sambil cerita selanjutnya joshnya nggak masuk bentar ini linknya buka ctrl shift n mudah samaran di chrome ya ctrl shift n di chrome setelah terbuka halaman maka tekan tombol huruf B cari pilih file tekan enter disitu kemudian menuju ke file yang dipilih apa nih misalnya tadi oke kalau udah ketemu enter file nya habis itu tab ini ada pilihan OCR nggak bisa diganti pilih aja OCR mana tadi sekarang ini laporannya pakai bahasa Indonesia juga dan bahasa Inggris kita ketik Indonesia ya ketekan enter di Indonesia oke udah masuk kita ketik Inggris enter lagi Inggrisnya dah jadi file yang mau di convert adalah Inggris dan Indonesia bahasanya tinggal klik convert enter oke tunggu tunggu oke tunggu ya masih 0% masih 0% mana nih kok sepi oh udah 36% 66% oke 88% 87% oke masih 87% oke sudah 100% ini file nya ada .docs ada dokumen ya dokumen kita download enter oke backslash oke sudah terdownload nah tinggal kita matiin kita buka oke kita pakaiin VDA saja biar oke untuk membacanya pakaiin VDA saja oke oke sip kita buka oke buka dengan word ini ini protect protect view nya ini dihilangin dulu ya supaya bisa dibaca nih sebentar cara cara ngilanginnya altf di word pilih info mana info nya pilih info enter tab 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 sampai ada protect protect itulah di enable supaya bisa di edit enter situ dah say oke sekarang kita cari aset ya mas iya aset aset itu berapa halaman pak saya baca tadi halamannya berapa itu ya lebih dari seratus kah ya seratusan ini kan mungkin pada sibuk ya teman-teman itu ini penting banget maksudnya langkah-langkah tadi yang pak asbi sebutin itu kan anu ya baca laporan di laptop pak ya iya di laptop pak di laptop mas pak julianto biasanya nyaman dimana pak laptop atau di hp dua-duanya oke kalau di hp tapi seringnya di hp sih mas aku tuh kalau pakai laptop model-model pak asbi download download-download pakai link google chrome gitu bingung bukan bingung sih tapi kadang-kadang ya kalau pas megang laptop ya sambil download di dalam situ oh iya 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 cuma cuma memang memang kalau apa kalau di laptop ini itu tadi kalau pakai apa pakai excel nih excel word nih walaupun di comfort itu tetap aja belum 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 lincah dia mas belum lincahnya itu yang kurang belum lincah emang emang baca ini emang belum lincah nah itu kan belum lincah lagi kalau halamannya banyak hmm sebentar aset ya mana tadi asetnya oke nah ini ini kuartal 3 ya Pak Yulianto ya iya oh dolar ya biasanya perbankan tuh terpaut berapa minggu Pak lepas dari kuartal itu iya Pak Yulianto oh iya Mas aku baru baca habis rasa sih macam ya gimana oh iya kalau perbankan itu biasanya misalnya nih kuartal 3 itu kan dilaporin ke Oktober nah itu biasanya tertaut seminggu atau dua mingguan gitu biasanya untuk apanya laporan kuartal perkuartal gitu yang diserti bursa Mas Yulianto jumlah aset itu sekian-sekian nih ya 1,9 saya tak nge-share transaksi material transaksi hasil hasil RUPS-nya adro dulu ya Pak nanti kita kenapa Mas kenapa Mas saya tak nge-share itu nge-share apa kerja bukaan untuk informasinya adro nanti kita bahas dikit tadi soalnya Pak saya kebetulan baca-baca ini iya boleh-boleh iya ya Pak boleh gimana Pak Asi jumlah asetnya nih yang tahun 2023 ini 1,9 sekian-sekian tuh 1,900 triliun bukan 1,900 atau 1 juta atau dimana Pak 1 juta 1 juta 1 juta soalnya ini disebut angka ya angkanya ada berapa Pak saya pakai apa pakai apa pakai vokalizer coba 1 kalau 1 juta kan berarti 1 triliun 1,977 7, gitu dia oh berarti 1 juta total asetnya kok dikit Pak jumlah nih jumlah mas jumlah aset nah ini liabilitas jumlah asetnya aja dulu ini nomor 14 jumlah aset aset lainnya ini banyak nih ada anggunan asetnya berapa Pak sebentar saya cari nih tabelnya lah aset hak guna sebentar aset tetap aset ijarah sebentar sebentar aset imbaran pasca kerja mana mana tuh kok mana diem nvda nya nih nah ini ini nvda nya nih diem dia deh kacau aduh aduh nah ini kalau nvda nya sudah kambuh nih wah susah ini pakai pake ano aja pakai apa joss aduh nvda nvda kacau jadi itu jumlah aset tadi itu mas jumlah aset iya jumlah aset 1,900,70 itu 1 oh ini jumlah aset 1,5,000 oh iya 1,000 1,900 ini jumlah aset iya asetnya berapa pak saya eja aja ya iya pak 1,977,37,1,46 4,6,5 berarti berapa itu oh iya pak 1,900 ya 1,900 triliun coba pak asfi coba cek yang 2024 1,900 2023 nya berapa sebelahnya itu 191,96 5 koma kosong asetnya turun naik lah yang sebelumnya 19 berapa pak ini yang 2023 ini oh 1965 ya yang 24 nya 19 berapa pak 7 berapa tadi pak 77 oh 77 naik 12 11 triliun ya ya naik ini segitu berarti asetnya bagus kemudian labanya laba sekarang ya harus kalau di buat nih harus sekarang bagian perlabaan ya saldo laba ya judulnya ya ya ini ada saldo laba yang telah ditentukan penggunanya yang mana nih yang ditentukan penggunanya dulu itu kan jika bakalnya bisa menjadi ekspansi pembayaran pembayaran bisa menjadi dividen itu berapa pak begitu jadi satu laba yang ditentukan penggunanya ya ya yang telah ditentukan penggunanya tidak ada isinya ya tabelnya ini kok kosong ini ini ada tabelnya nih waduh waduh penggunanya oh tajan nih mas tak bagus kalau kayak gini pakai caranya bro dimas aja jadi ada 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 anu yang kosong padahal ada isinya itu sebenarnya ada tabelnya ya ya Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan bank. Bank itu gini, kalau menurut aku selama ini kan aku kan sering banget berinteraksi ke bank dalam hal pembiayaan sahamnya. Pada dasarnya bank itu yang harus kita lihat itu adalah return on asset. Bagaimana aset-aset bank ini bisa memberikan return atau income pada perusahaannya. Misalnya bank BCA atau bank BRI. Bank BRI ini cabangnya ada berapa? Sumber ATM-nya di sana ada berapa? Itu kan merupakan aset-asetnya. Sederhananya seperti itu. Maka return on asset ini penting di bank. Karena dengan adanya gedung itu, apakah ada nasabah yang mau masuk ke situ, menabung di situ, meminjam kredit di situ, atau bertransaksi di bank itu. Maka return on asset di bank itu harus diperhatikan. Makanya tadi kan tak sebut berapa sih kenaikannya asetnya itu. Jadi kita melihat asetnya terlebih dahululah. Keseluruhan. Karena aset kan ada liabilitas, ada ekuitas. Jika return on asset itu bisa bertumbuh di atas 10%, ya bagus. Tarah bank itu harusnya kan sekitar 15%. Tapi kalau nggak salah bank BRI nggak nyampe 15%. Kemudian return on equity. Di mana modal. Sebentar, kalau yang di bank BRI itu modalnya kalau nggak salah minus ya ekuitasnya. Sebentar, aku sambil baca-baca. Ya, di bank BRI itu ekuitasnya kecil. Nah, kalau orang membaca apa ekuitasnya, kok ekuitasnya kecil. Terus kemudian, kok hutangnya banyak. Makanya perlu dibongkar. Sebenarnya hutangnya ini untuk apa? Nah, di situ mungkin di buku, di RTI, di mana? Di aplikasi sekuritas, itu nggak kelihatan. Karena taunya hutangnya gede. Dia harusnya besar. Nah, itu. Dan itulah. Ya, dan itulah yang membuat kita itu panik. Waduh, nggak bisa ini. Makanya dia nggak bisa masuk ke saham sariah, kan? Karena hutangnya banyak. Nah, hutang itu terdiri dari apa? Kita sebagai nasabah, naruh uang di bank. Nah, itu hitungannya bank hutang ke kita. Karena suatu ini uangnya di nasabah. Mas, mas. Saldo yang ditentukan penggunaannya ya. Ya. 3.022,685. Ya. Naik atau berkurang. Yang 2024. 2023. 3.0. Berarti turun. Yang berarti naik ya. Dua-dua. Sudah kok sama. Oh, iya, Naik. Nah, iya. Dikit banget. Iya, Pak. Tama, mas. Anoknya, mas. Ya. Sama. Angkanya sama. Jadi, stagnannya. Terus kemudian, Pak, setelah saldo itu, sebelah bawahnya apa? Itu biasanya ada saldo yang belum ditentukan penggunaannya. Lebih tinggi enggak? Oh, ini kan yang belum ditentukan. Yang ini kan yang barusan saldo yang? Ditentukan. Yang itu kan udah ditentukan tuh. Kalau yang belum ditentukan penggunaannya ada berapa? Lebih tinggi enggak? Oke. Saldo labai yang belum ditentukan penggunaannya, ya? Ada, kan? Iya. Saya baca aja ya, pakai Ano, ya. Soalnya ini. 20, eh, 204,954,739. Ini yang 2000. Lebih tinggi, ya? Lebih tinggi daripada saldo yang sudah ditentukan penggunaannya, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi 2023 itu 202 juta. Lebih tinggi 2023 kayaknya. Lebih tinggi 2023. Berarti kan ada penurunan. 2023 itu 2,10,68. Lebih tinggi 2023. Iya, Pak. Terus kemudian saya mau tanya, Pak. Kan di sini, kalau kita lihat di Anu ini. Return. return 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 on asset return on asset ronda disini return on asset 1% enggak enggak nyampe 0, ya beban-beban enggak oh ini disini nah 3% yang mana mas enggak return on assetnya yang di RTI ini 3% pertumbuhannya dari kuartal key on key, makanya tadi mas Aziz kan bilang cuma naik dari berapa 1000 triliun cuma naik 12 triliun 12 triliun ini artinya ini kan kalau sepintas berarti bank BRI ini bisa dikatakan apa ya beban operasionalnya tinggi iya besar pak beban operasionalnya tinggi karena apa aset yang 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 dipunyai bank BRI itu belum bukan tidak ya belum memberikan return nah itu perlu dicari tuh nanti ada kredit macet aku udah baca itu tadi ternyata potensi kredit macet di bank BRI itu tinggi di atas 3 ya meskipun NPA NPA NPA-nya itu 3, kalau nggak salah lumayan tinggi kok sebenarnya kan kalau BCR itu apa pak jangan tanya aku NPA aku buka lagi aku tuh kalau pakai bahasa-bahasa gitu agak-agak buka dulu maksudnya NPA itu apa aja apa aja pak macet oh iya 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 pak ini sekarang disini sebentar pak aku penasaran sama cash flow-nya cash flow-nya minus ya disitu ya nah ini cash flow berarti kas terakas ya iya itu larinya kemana pak disini yang dibahas habis saldo labai yang belum ditentukan ini jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada kepada pemilik entitas induk minus nah kita mau tau angkanya ya ya angka ini tiga tiga berapa nih pokoknya tiga kosong lima koma lapan sembilan enam koma enam lapan dua ini 2024 ya tanggal 30 Q2 ya yang 2023 Q2 311 berarti minus ya ya minus ya terus minusnya untuk apa kan kelihatan pak nah berarti baca ke bawahnya lagi ya minta ibu minta ibu ini non pengendali ini apa nih mas non pengendali itu ya kita pak sebagai investor pak jumlah jumlah liabilitas berarti yang yang anun yang dicari apa sih habis ini mas yang tadi itu gimana ini kan sudah nih yang tadi kan minus terus ya itu dicari pak kalimatnya apa nih habis ini yang dicari nih bukan minus kita ceritahu cash flow nya untuk apa di bawahnya itu ada pak keterangan cash flow itu namanya disana cash setara cash ya pak ya total equity nah di dekat situ pak itu yang barusan total equity ya yang tadi minus itu total equity nya minus sebentar pak ada yang aneh total equity nya minus tapi di RTA plus loh pak 350 bapak ya tadi ya di ANU nah ini yang 2002 ANU nih iya 2023 311 2024 305 coba saya sesuaikan yang tadi di download ya mana tadi aku cari istisahnya dulu deh ini saya baca enak ada emang istisahnya pak enggak yang saya download baru satu yang itu yang Q2 itulah mas iya gak apa-apa itu biasanya jadi satu pak iya ke makanya kan banyak tuh atapah 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 ada istisanya atau langsung kalau ada sersinya langsung roha Oh kebaca kok di sini halaman 12 Mas di halaman berapa Mas yang ruangnya ruangnya ada ini saya masih berada di halaman 12 nih Mas di halaman berapa Oh enggak enggak ada Pak saya belum menemukan itu cuman disitu masih ada karena ada yang bisa diketik di top ya sekarang rohaya ya rohnya roh Hai Ente ada dulutin dulu anunya Iktisar sebagai berikut Nah itu dia Iktisar sebagai berikut Ya Informasi umum Ya Ini masih informasi umum Di subsektor Masih Masih jenis belum Saya buka-buka Memang Memang Jadi sudah tahu halaman-halamannya itu Sudah terbiasa tahu halaman-halamannya Ya Bantu bahasanya Pak Jadi disini Kita cek daftar isinya dulu Laporan konsolidasi Halaman Dari 23 sampai 52 Itu laporan konsolidasi Labah rugi Posisi Sampai 7 sampai 14 itu konsolidasi Pak Coba halaman 7 Halaman 7 ya Nah Sampai Dari kasnya 22 juta atau 22 triliun 31 khasnya minas kemudian kita lihat birunya Oh biru tidak aku birunya seperti apa cuman kan kita sudah tahu nih kasnya nih kasnya yang biasanya Pak yang di BDF itu yang 315 halaman kalau salah 31 terus berarti minus kita lihat dulu aset-aset ini ada pinjaman piutang pembiayaan jadi masuk jadi di aset itu kan ada piutang pembiayaan itu itu apa di situ juga ada tapi ini nanti masuknya pasti ke aset semuanya jadi disini kelihatan kita lihat penjutan saham kemudian aset tetap aset tetapnya biasanya nah enggak aja enggak anu sebat aset ini ini total aset kan satu miliar 1.000 triliun 1.000.000 tiga udah satu 97 judulnya apa Mas yang total aset tuh judulnya saya tulis dulu di sini total aset aja total aset 1 977 1 965 naik tapi dikit kesuai kemudian eh nah leabilitas dan ikuitas ya tanya berapa nah ini nih yang kurang bagus ekuitasnya ekuitas apa leabilitasnya menurun yang tadinya 35 juta menjadi 18 juta oh jawab banget Pak iya kan 2023 itu 35 juta 2024 bagiku perbankan yang seperti ini agak jelek begitu kok turun gitu tapi kita lihat dulu simpanan nasabahnya ini simpanan nasabahnya ada berapa gironya 360 juta 300 oh gironya naik tadinya 340 eh 346 segera 2024 350 berarti kan ada naik nabungan 521 juta tahun 2024 tahun 2023 nya 527 ya ibarat kata yang nabung ya stagnan lah kemarin atletnya itu tabungan simpanan nasabah Mas ya dan kita tahu nih kenapa kok hutangnya turun kita lihat oh gimana sih letaknya tadi apa giro tabungan giro nya masih menaik cuma tabungan yang giro stagnan gak ada perubahan deposito bersangkanya gimana 511 Pak Oh berarti naik 2023 484 511 berarti kan naik depositonya berarti ibarat kata kalau kita mau mengetahui simpanan gini oh berarti masih ada yang percaya dengan bank BRI buktinya apa masih masih mau mendepositukan uangnya total simpanan nasabah ini total semuanya ini dari giro tabungan deposito total simpanannya 1 miliar 396 1 miliar 356 naik tapi sedikit artinya apa sebenarnya gak ada masalah buktinya apa nasabah masih mempercayai bank BRI sebagai bank rakyat ponoha total simpanannya karena apa tidak ada perubahan stagnan tapi jujur hal yang seperti ini itu kan berarti masabahnya masih ini halaman halaman awal halaman 4 atau 5 saya lupa berarti lain yang saya download ada yang sama tapi beda makanya kita udah tahu gak ada masalah ibarat kata ini rasio CASA kalau gak salah rasio CASA jadi dia masih normal normal aja jadi memang gak ada ketakutan dari masyarakat ada itu apa ya istilahnya kalau di istilah itu net interest margin jadi angkanya berapa itu potensi kredit macetnya itu nanti di halaman terakhir ada itu terus kemudian total total ini udah ya tadi ya 166 gak ada perubahan kan yang itu tadi kayaknya udah sekarang di halaman ini ekuitas modal sahamnya nilai nominalnya 50 perlembar sahamnya modal dasar ini kaitannya dengan anu ya apa kalau saham ipu itu perlembar sahamnya ini modal di tempat ya ini kaitannya dengan UU-nya OJK apa persyaratan-persyaratan untuk memenuhi apa terdaftar di TPK itu semoga padanya banyak sekali yang mengalami penghasil penghasilan penghasilan lain-lain itu gak masalah gak 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 stabil modal saham dampak transaksi ini saldo labah yang telah ditentukan penggunaannya 3 juta 22.000 3T 3 juta jadi gak ada ya gak jauh-jauh amat lah antara 2022 berarti ya kinerjanya masih stagnan ya stagnan tapi belum ditentukan penggunaannya 204 juta lebih tinggi pertanyaannya kenapa kok ini gak dimasukkan ke labah yang saat ini jangan-jangan seperti yang sering kita dengar di grup bahwa jangan-jangan saldo yang belum ditentukan penggunaannya ini nanti muncul di kuartal ketiga hati-hati ini kalau muncul di kuartal ketiga meledak kenapa bisa kalau misalnya keputusan direksi masuk nanti di kuartal ketiga wah labahnya yang tadinya cuma 24 trailer bisa sampai ratusan tapi total saldo labah 207 juta perhatikan ya saldo yang belum ditentukan penggunaannya itu mesti lebih besar daripada saldo yang sudah ditentukan kita gak tahu kenapa tapi memang faktanya banyak yang seperti itu contoh ANTM kenapa dia bisa bagi 100% labah kalau di logika labahnya kok dipakai semua nanti operasionalnya pakai apa karena ada saldo yang belum ditentukan oh iya di situ berapa saldo yang belum ditentukan yang mas baca itu disini 204 204 204 ya total ekuitas yang diantribusikan ke induk itu untuk apa sih untuk operasional untuk anu terus kemudian terus kemudian halaman 12 nih halaman 13 ini pendapatan dan beban operasional lebih tinggi gak operasionalnya kalau memang belum kita lihat pegadaian udah masuk belum pendapatan bunga pendapatan syarikat beban pendapatan dan beban operasional nih mas pendapatan bunga pendapatan penjualan emas operasional ada bermasuk total pendapatan operasional lainnya 25 juta naik sebenarnya total pendapatan lainnya itu naik cuma kita gak tahu ini apa memang udah dijabarkan di belakang gitu beban operasional tenaga kerja kerugian yang belum direalisasikan laba operasional tinggi juga laba operasional itu berarti ya operasionalnya dari bank itu naik tidak lainnya juga tipis dari 37 ke 38 oh tipis banget tipis dan operasional yang lainnya baca laba bersih pendapatan operasional lainnya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Dari kegiatan investasi, banyak. Bisa dia juga masuk ke reksas dana, bisa ke saham juga, kemudian itu payback atau yang lain. Hasil penjualan aset tetap. Dari kegiatan investasi, banyak. Penjualan aset tetap ada kapsen itu yang digunakan untuk atau diperoleh dari kegiatan investasi. Jadi, berarti tadinya 20T, sekarang jadi 1T. Artinya, di mana kapsenya? Dia masih ada di dalam investasi. Nah, investasi ini yang mana perlu diperdas, tapi biasanya di belakang. Jadi, wajar. Kapsenya minus. Karena belum diwujudkan menjadi, apa ya istilahnya ya, dia aset lancar lah. Dia belum diwujudkan jadi duit. Banyak ternyata di dompet itu belum jadi. Tadinya emas batangan, makanya minus, dompetnya kosong. Tapi isinya emas. Emasnya itu belum dijual jadi duit, jadi kapsenya masih minus. Tapi kalau di bedah, ternyata ini masih ada dari, dia punya aset investasi, pembelian saham. Oh, ini juga ada pinjaman. Berarti kapsenya juga dibinjam, diputer. Ibarat-barat itu. Seperti ini. Seperti itu. Ya, kan. Oke. Kapsenya masih gede. Nah, itu. Itu gambaran sementaranya. Aku belum ketemu rasio-nya. Ya, itu. Masih staketan sih. Tidak ada yang mengkhawatirkan sebenarnya. Tandanya apa, Pak? Kalau staketan. Apakah jelek? Apakah biasa saja? Kalau jelek, enggak. Kalau Bank BRI ini, Mas. Sebenarnya, ya. Kita enggak perlu analisa, misalnya. Aku enggak pakai analisa kayak gini, nih. Cuma modal ngomong saja. Bank BRI masih bagus. Pertama, banknya masih ada. Gitu. Sebenarnya kan gitu, ya. Cuma. Kinerjanya stagnan. Tapi, nasabahnya juga enggak berkurang, Pak. Masih ada. Berarti kan, masyarakat masih percaya pada bank ini. Iya, sih. Iya, tadi. Gitu. Depositanya meningkat, ya, Pak. Kita lihat di halaman 67, kayak yang salah. 67, Pak Asri. Oh, 67? Iya, 67. Jauh ini, berarti. Ini baru berapa, saya? Tadi. Sampai jumpa. Iya, 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 iya. Ini baru. Sampai jumpa. Dari teman. Sampai jumpa. J reci Tre chenj ha Tikian. Ke-J hour di clichin. Barangza nyawa cukri seng? Sampai jumpa. Keeh baju 15. Semua sottoolfanada ulập. Barangza nyawa akan bilang İşte. Oh, apa ini Mas Yulianto? Oh, kenapa itu? Tak bisa kalau di-convert Dia korupsi, dia disunuh Tak bisa Ya, nggak ketemu ya Tak bisa, jadi dia itu nggak semuanya rupanya Walaupun hasilnya bagus, tapi nggak semuanya Jadi disunuh Tadi saya itu sebagian bisa ikuti emas Tadi kan saya itu Ini baru bagus suaranya ini, tadi kompres Bagaimana Pak Aswi? Ini bagus nih, pakai headset ke tadi itu? Tadi nggak? Enggak Pak, yang headset yang tadi Pak Iya, tadi kompres Ini rasionya nih Ini aku, saya lihat rasionya Pak Ya, panu NPA-nya Nah, tinggi nih NPA-nya Bank BRI Didi Sarah NPA-nya 3 masih Tinggi Ya, potensi kredit masih tinggi Di halaman terakhir Pak 320 Tenang kalau salah Jadi potensi kredit macet di Bank BRI masih tergolong Tapi, rasio casanya Rasio-rasio terkait dengan Dari kredit yang berlaku Sama-sama Ada soalnya, tak bisa dibaca Oh Tidak, tak bisa 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 di bagian aset bermasalah NPA-nya itu di atas NPA-nya lumayan tinggi ini kan aku belum ketemu nih cuman aku membaca angka kreditnya ya jadi kreditnya yang bermasalah itu di atas tiga lah di atas tiga ya walaupun normal tapi kalau dibandingkan Bank BCA Bank Mandiri di bawah tiga gitu terus disitu ditulis tiga gitu Pak ya oh NPA ya tapi kalau ini dijabarkan mas ya dijabarkan kredit UMKM kredit perusahaan di balik belakang makanya pentingnya perbankan itu membaca disitu sebenarnya enak tapi kalau kita ketemu rasionya oh itu enak banget itu itu jadi NPA NPA-nya kenapa kok tinggi kalau gini kayaknya kurang anu ya anu kok gak dengeran ya suara topback enggak 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 Pak atau besok aku aku share tapi PDF-nya dibaca nanti supaya paham eh bukan paham ya supaya oh ini yang tulisannya ini eh PDF-nya itu cuman di share di grup mas soalnya saya kok beda yang di download nih ya sebentar kita keluar dulu ya besok besok intinya di di bank itu kita lihat dulu nasabahnya masih yakin enggak kalau nasabah masih yakin kenapa kita harus takut nasabahnya tadi jelas kan pinjaman nasabahnya tidak berkurang ya tipe situ meningkat gitu nah itu sih gambarannya bank BRI oh iya makasih banyak Pak Dimas enak ya Pak ya kalau udah tau kayak gini nikmat banget ya sebelum sebelum beli itu bener-bener ngerti gitu iya nah ini jadi banyak ini ya kalau suka baca-baca enak kok nah udah saya save Pak astagfirullah rupanya ini yang mas download saya download yang final statement itu loh tadi financial statement Pak iya financial statement yang itu tuh tadi yang saya download tuh yang Q3 yang Q2 tapi sama Pak isinya sebenarnya sama cuman perbedaannya kalau yang disini lebih dijabarkan biasa nah itulah dia makanya tadi itu mas mas ketimur saya ke barat tak kemana kok lain ini yang disalahin converternya ini convertnya enggak bagus emang yang di convert pun isinya 40 halaman coba yang 39 halaman nah ini langsung lompat ya terkait transaksi material itu gimana itu Pak Aswi coba bisa baca enggak ya Pak BDF-nya biasa kok itu itu cuma cuma 7 halaman doang yang mana yang bisa saya di grup oke saya dulu ya saya sebentar ini ada mas apa ya kayaknya baru nih ya member baru ini member baru ada suaranya siapa nih siapa namanya Pak halo Pak Anwar Pak Anwar salam kenal salam kenal salam kenal Pak dari Youtube kenalnya ini langsung masuk ke grup gitu dari Youtube ya dikanya dimana Mas oh saya di Indramayu Pak oh Indramayu di bubble di bubble non di bubble oh non Pak non ikut aja itu Pak sering-sering saya kan mau juga masuk ya kan ilmunya lebih banyak ya kita anu analisa cara apa ya cara cara tidak melihat udah ikut investasi gimana Pak udah terjun di saham udah Pak udah setahun ini udah lumayan kemarin-kemarin masuk ke yang boncos-boncos aduh boncos Pak ke goreng-gorengan asal juga Pak ya baru belajar lagi yang bener nih sebentar di tempat kita tuh juga banyak yang boncos-boncos loh Mas dulu suka-suka saham dimana yang goreng-goreng digoreng sedikit masuk jeblos boncos ikut terkomendasi grup atau analisa sendiri Mas ini Pak lihat-lihat bursa Pak soalnya kalau non-disabilitas masuk ini aku juga agak curiga jangan-jangan masternya kan ada yang gitu ya kan ada yang gitu ya kalau disini apa ya cara analisanya gak pake pake mungkin Mas dulu pernah liat ya oh ini grafiknya gini kan itu ya iya iya Pak kita gak gak pake gitu pakenya tabel dari tarik catak ya ada yang pake candle tapi kita dibantu AI gitu iya Pak saya mau belajar itu Pak kalau candle gitu gimana gimana nevaluasi sahamnya gimana oh gitu berarti suka dulunya dilapis-lapis tiga gitu ya gimana Pak dulunya suka di saham-saham lapis tiga gitu iya seperti itu Pak lapis tiga itu apa ya Pak saya juga baru tau ada lapis tiga lapis tiga itu gorengan renyah oh gorengan renyah gak mengerti juga gak kalah kok sama-sama non-disabilitas ini ada Ipohantar juga ada disini yang suka yang suka baca-baca tadi loh yang baca-baca tadi Ipohantar banget itu sama ada satu lagi temen juga banyak ya Ipoh-Ipohantar masnya tau dari Youtube yang mana nih Pak Pak Yulianto atau yang Mas Dimas Mas Dimas Mas Dimas ini kan public set Youtubenya public Mas jadi kita ini ditonton oleh seluruh umat makanya terakhir itu kan masuk yang Daksa ya Pak ya itu dari temennya Mas Dimas ya 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 lanjut lagi Pak Asbi itu kan ada transaksi materialnya Adro itu udah dibuka Pak Asbi kita bahas yang Nganu ini kan sudah hampir 2 jam nih ganda lama ya kita-kita ke Adro dulu ke Adro dulu Adro dulu soalnya menarik itu kan Mas Dimas mana ini belum ada suaranya kok masih ada adro apa transaksi materialnya Adro ini kan mau lepas arah keusahaan oh AAI ya Pak ya AAI cuman aku masih penasaran ini dilepas untuk ditawarkan ke publik atau dilepas saja kalau dilepas kalau dilepas ditawarkan ke publik itu harusnya itu harusnya ada apa ya ada sesuatu misalnya kita kita punya sahamnya adro nih kita dapat tidak jatahnya apa anak usahanya yang harus ditawarkan ke publik dan gitu aku masih penasaran ini kalau memang role modelnya seperti itu dilepas nih tapi tapi dia menyatu misalnya kepemilikannya masih sama kan ada apa ya terafiliasi gitu kan iya Pak nah ini menarik menariknya ya berarti akan digoreng juga ya kalau IPO Pak ya kita lihat transaksi hariannya oke mas ya gimana Pak Svi itu dianu dulu aku sambil lihat cari-cari anunya ya market market escape escape bukan lihat Pak cari-cari aja nanti disangka Bapak bisa lihat kalau kalau non-difat disabung masuk sini show space grid wind 205 ZP 104 DX 111 show quick link detail display quick address drop list folder review download ipod 13 ini laptop komputernya Pak Yulianto ya makanya aku sambil anu cerah-cerahan link primary menu open search button search search dan d dimana Pak Svi transaksi materialnya i titik 2 udah saya buka cari apa dulu nih enggak yang itu cuma jualan doang kak i aduh akhir kali saya sudah dibaca dari awal saja Pak dari Balvin Tohir apa saya sambil lihat polong dulu ya Pak ini klik navigat p primary loading complete open search button search link heading level adoro energy link 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 profile link link income statement link balance link cash flow link research readings link historical price loading page adoro energy out of link S10 primary klik menu button set sub menu open search button klik edit button klik edit 07 oktober kurangi 3 bulan 0 cacang beri 07 20 2024 edit select 07 07 garis miring 0 garis miring 0 01 edit select link download loading page loading download completed CTRL lg2 jarang download dari WSJ itu download file lagi ikuti cepet banget dengerin vocalizernya cepet banget untuk WSJ nanti enter look from connection to properties button queries rapid short field short enter historic volume 5.32 3850 E2 TMP A2 date A2 edit 912 2020 SK date harga 19 download 需要 with list quick enter button quickly order order bot quick link detail display enter nge-nge-nge-nge Ini aku yang Menyari transaksi besar Ketika itu jadi akumulasi CC1.1M405 Berarti CC-nya lokal Tapi kan ini Perlu kita lihat KPA-nya Jangan-jangan Ada kan mas Ada Ini diundurin Sari-sari Jadi kan kita lihat Masih begini Tapi langsung 530 ruang B.B.307 C.C. 536.9B.3 860-321YP-466 B.C. 536.9B.3 860-321YP-466.036-100 B.C. 536.9B.3 860-321YP-4B.C. 5,62.9B.3 880-321YP-466.8 430-821YP-466.Mb-466.00-736.1 drop list 10 18 2002 107 18 2002 07 1 2 2 2 3 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 4 4 5 5 6 7 9 2 2 7 8 2 7 7 7 7 10 2010 habis 27.2 2 3 4 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 11 11 11 11 11 13 12 136 32 8 49 4 5 5 5 6 10 11 12 1313 43.6 138 49 lg-440 rf-248 dipotong show quick enter itu harus dibuat turun di luar negeri di luar negeri enggak 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 belum mau di Indonesia Pak mau tahun depan tapi persahamnya jadi 5.000 berapa itu ya tadi itu harganya ya kalau enggak salah penawarannya ya ini kalau kalau kita lihat dulu Pak kalau ada market ini belum kedeteksi aku masih rancu nih apakah benar CC yang menaikkan kan gitu kan belum belum kelihatan aku pas turun malah lg bukan CC kenapa kita lihat ya biasanya setelah transaksi ini akan ada koreksi agak gede kalau koreksinya gede berarti sesuai kayak UTR tadi jadi ada-ada sesuatu tapi kalau tidak ada sesuatu ya tapi perlu di cek sekarang harga berapa Pak 3.700an masih tinggi Oh yang 5.000 tadi apa Pak sih tadi HP Oh tadi loh kalau enggak salah kan 5.000 berapa itu hai hai itu mau ditawarkan sekitaran itu ya mahal banget ya itu pemiliknya siapa sih aku itu akhir-akhir 9-10-18-2 ya jadi baldi itu nanti kita lihat di kapel limanya busur tak tak seri ya tapi lima kepemilikannya lima persen kalau itu kali itu akhir-akhir itu ada nggak di akhir-akhir ada nggak di akhir-akhir di sini ya kita udah mau sepuluh nanti kita bongkar saham-saham yang menurut aku iya menurut gitu kan menurut di Indonesia ulang lah di Indonesia ulang betul Pak betul dimana aku masih takut aja paham Pak maksudnya Pak tetep ketemu tidak melasaran nih ya saya raja penasaran konten latar biro-ke ini kalau dia muncul dikapi 5% menarik ini Soalnya kan rencananya AA itu dijual karena Biar dia terusin aja Batu barahnya sedangkan Andro Enggak dapet batu barah Kita cek ya Di KB5 nya ya Sekalian aja Kalau sekalian Kan penasaran nih Ya kan dia direksi Jangan-jangan dia punya maksud Betul Gimana Pak Aswi Iya lah pokoknya Iya lah Ini KB Ini sambil Allah Allah KB Ini KB 5 Nah ini nih Kok enggak mau Enggak mau Coba dia akses gitu Enak banget ya Semuanya bisa Enggak maksudnya Disesuaikan Ya kayak Universitas-universitas Itu kan jalannya Udah disesuaikan Sama yang Difable Yang enggak Tangga lagi Itu kan Kayak dirapiin Semua gitu Enak Website-websitenya Websitenya itu Belum Bentuknya DOC Enak banget Malah Nah Oh iya Iya Pak ya Kalau bentuknya Website Apa Bentuknya Website DOC PDF DOC Di Comfort ke DOC Ya kan Misalnya ada DOC Di Proteksi ke Bisa Iya bisa aja Mereka Kalau mau Nah Ini adrun ya Iya Pak Nasar Ini Intinya IDX COID Terus menjadi Sahabat Mas Aziz Iya betul Benar Ini Comfortnya Bisa kok Tadi itu Saya salah Download Tadi itu Makanya Sebagian Dalam hati saya Ini Mas Wilianto A saya B Ada yang Sama Satu Yang lain Beda Wah Ini Salah Saya Wah Bukan 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 Kalau orang Awas itu Enak Mas Aziz Tinggal Kedip Mata Klik Klik Kita Yang Orang Yang Nggak Ngelihat Ini Masih Pakai Keyboard Pakai Waduh Iya Iya Pak Jadi Gimana Pak Asfi Lanjut 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 Saya Masalah Penasaran Pak Iya kita Penasaran Juga Keterbukaan Ya Ya di Keterbukaan Maksudnya Maksudnya Terbuka Dimana Pak Jelientan Informasi itu Apa-apa Akan terlihat Sebenarnya Apa-apa yang ada Di Situs-situs online Yang mana-mana itu Sumbernya Situ sih sebenarnya Iya betul Cuma kita Kita Senangnya Di Ano Udah Udah Masak Kalau Di Ano Itu kan Udah Diracik Bahasanya Itu Udah Jadi Berarti Kita Calon Chef Pak Ini Bisa Goreng Sendiri Ini Bisa Masak Bang Permata Bang Permata HSBC HSBC Itu OD ya Kodenya HSBC 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 DPS Sekuritas DPS Singapur DPS City Bank City Bank Oh City Bank Oh ini Ini yang nolak Diri Oke Adro Juga ada Di Stopbit Ya Sahamnya Juga Di Stopbit Sintar City Bank Iya Pak Luar Sinti Bank Ini Ada Di Oh Ya Ini GK Kalbili Karibaldi 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 Yang di Atas 5% Ya Tapi Termasuk ADMR Bang Apa Ini Duc Bang Aki Bang Apa Bang Bang Aki Ejanya Gimana Adro Bang Aki Gitu Aki 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 Gak Tahu Boro Dengar Tengah 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 Asli Apoy Apa Karibaldi Doher Punya Dia Naruh Saham Di Indopremier Sekuritas Oke Tahu Sao Yot Yot Ya Sudah Di Indopremier Yang Kelihatan Ini Di Indopremier Bede Bede Banyak Aki Sekuritas Itu Emang Ada Ya Mas Aki Sekuritas Aki Sekuritas Kalau Sekuritas Kayaknya Ada Bang Turusannya Aki Agi Aki A sama G A sama Kalau broker Ada Ag Apa Apa itu ya Sebentar ya Browsing dulu ya Iya Oh Ada Ada Sekuritas Ag Ada Tapi Kalau Bang Saya Enggak Tahu Baru Dengar Enggak Enggak Itu Sekuritas Oh Iya Kalau Sekuritas Ada 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 Kodenya Apa Pak Kiyung Kiyung Sekuritas Kiyung 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 Ini ada pagi. Ini ada pagi. Ada pagi. Tidak ada pagi. Ada pagi. Ini ada pagi. terakhir ya no satu doktor net-tap for all tak Shel space grid window lg-400 rf2 dps XL 89$ 8 Pdn X L 89 389 303 803 ya betul-betul kita bantau SMP ya rf-248 732 lg-440 rf-248 lg-440 4.9 b3-8566 kecepatannya kayak LFB kecepatannya Pak Julianto kalau nggak nganalisa itu kayak lembut Rx1.1.2 yang 280 sg 728 sg 690 kalau sudah pegang itu masalah Rx1.440 3.720 Rx1.440 3.720 Rx1.440 3.720 Rx1.440 3.720 baru-baru aja baru-baru aja Pak baru-baru di harga berapa Pak itu tadi Rx3.200an sih wow ya perlu dianalisa ulang ya kan aku kan nggak saya cara crossingannya apakah dia kan di bandar biologi kan ada tekniknya lagi nih ini bener nggak makan ini makan ini misalnya PD ini bener nggak makan barangnya PD lagi atau PD makan barangnya siapa itu untuk tahu tim crossingannya kan nah itu di down the tail gitu jadi ya yang diduga broker yang dipakai si Tohir Tohir yang dipakai itu udah masuk tapi kita nggak tahu tersusunnya apa apakah bener itu ya itu perlu diverifikasi berapa mingguan gitu oke mas oke terus kemudian apa nih terakhir ini ya terkait apa jadi gini ada salah satu saham yang menurut aku menarik tapi jangan pernah menanyakan naiknya kapan kak Losa juga apa silahkan di analisa lagi itu ada saham RKAS RKAS perhatikan katanya RKAS RKAS itu pernah jentuh Rp60 nggak katanya gimana Pak katanya katanya kayaknya belum-belum-belum jentuh ya dan harganya sekarang link by cell RKAS selection price IDR edit selected 97 97 pada beberapa waktu yang lalu 70 pantohanku disitu ya potensinya kayak UNIQ UNIQ berapa sih by cell UNIQ selection price IDR edit selected 690 690 wow masih menekan UNIQ UNIQ itu dari berapa ya 200 gitu tapi posisi RAGS ini kurangan sekarang broker summary-nya broker summary-nya itu waku broker summary-nya ya itu-itu aja orang-orangnya gitu loh ibarat kata oke ini az az yp 10.8 cp 100.mg 8 2198 c yaz 49.2 mc yc p 100.3 ini orang-nya yang mg 8 cmg 8 219 8 yd 5 3 mg yd 5 371 mg c yaz cmg 8 yd 5 371 ini domestik semua apa ya atau foreign nggak RGS nggak boleh masuk foreign oh kalau 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 masuk foreign kalau masuk foreign ya bisa nanti kayak UNIQI akhirnya bandatnya bingung mau buang mudah-mudahan ini nggak bandat aku masuk di RGS nanti di RGS 80-an kalau dikasih kesempatan kalau nggak ya nanti lihat kondisi dulu RGS ini leasingnya kapan sih masih ingat baru tahun ini tahun ini tahun ini eh iya tahun ini ya oh jenengnya 300 itu ya 338 di berapa 98 sempat naik sempat naik sore sore habis itu tak ada naiknya turun terus curi sempat arah sebentar atau dibongkar Pak atau kunci Pak 400 berapa arahnya itu saya langsung cut loss di bawah itu dulu itu aduh soalnya saya tak pakai stok tak tak memperkirakan dulu ini posisi RGS ini dia ngangkatnya di PT RTH Elite Sekuritas ini apa sih ingat PT RTH Elite Sekuritas RDK RDK ya itu apa kodenya RDK AO eh AO kemas bukan coba Pak minta tolong di ANU Pak bentar tak cari ya iya aku mau nyari ANU nya dulu LDK Sekuritas nah ini nih eh cepat sepenuhnya cepat banget Pak udah ketemu iya ini masnya yang non-defable ini namanya siapa yang ngomong-ngomong belum kenalan Mas Khairun oh iya Khairul Pak Khairul panggil aja Anwar panjang Khairul Anwar gitu ya udah belum apel ya sk oh iya buah udah terbiasa mas Dengar ya Dengar ya Makanya akumulasi dalam setiap Kita cek nih Tapi sebenarnya ada sesuatu yang aku masih penasaran Nah nanti bisa di cek di KB-nya Tapi RGAS RGAS, 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 RDK lah Jadi Ipo Hunter tuh jadi apal kode-kode broker itu Iya betul Pak Soalnya kalau Ipo Hunter tuh mesti yang diingat tuh kode brokernya itu loh Bener Apalagi KAI Ingat banget KAI 31 Oktober kok Pak Apanya Mas Listingnya Iya tahun kemarin RGAS RGAS bukan tahun ini Tahun kemarin kayaknya 18 2020 Drop list 10 18 20 11 Drop list Drop list 1 18 2024 Ipo Film show quick enter Tenggit Waktu itu RGAS RGAS Tenggit Drop list 10 8 Tenggit Tenggit 0 2 3 8 Tenggit Tenggit Yang Yang Tenggit Ya MAYOR Tenggit 450 Z P241 840 AO keluar Terus akumulasi lagi ura bisa di jawab 120 P.O nya mas iya kan 6,8 B 99.81 Tanda hubung 1.9 ini kembalin harga P.O udah cantik 9 B 120 oh dia keluar di harga 120 lho pak pada listriknya 120 ya ya itungannya bandar belum untung sementara dia baru keluar sedikit loh ini P.O tanda hubung M 9.1 tanda hubung minus 1.9 M tanda hubung minus 20.9 B 20 sedikit ya 120 IPO share 334 IPO share nya 320 juta ya 334 kita dia rugi ya dah ketemu ini jawabannya ada disini ah gimana ya 9 titik waktan M 9 titik balik harga P wajudah cantik nih mas 8 titik janganlah paling enak ini pak berarti ya paling gak beker beker lah ya beker lah 180 lah ya nomor tau ini 1 iya ambil di bawah 99 ya sekarang apa sih tadi buy sell RGAS stop price IDR edit selected 97 kalau 90 masih oke lah ambil harga di bawah bandar oke di atas kalau orang awam masih akan mengatakan oh ini bandarnya bukan ini bukan bandarnya ya itu apa RGAS terus kalau yang untuk yang mana yang bukan bandarnya mas yang AO AO kan underweternya pak AO underweternya ya jadi di antara 4 itu akan ada kelihatan bandarnya tapi yang jelas AO itu underweternya sudah disimpulkan bandarnya belum kayak part kemarin ya part itu kan kita berapa itu dari 130 naik ke 190 ya 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 itulah potensinya seperti itu cuma kalau ditanya bandarnya udah untung atau belum aku jawab belum bisa dikatakan buat tektok kan ya kayak ini nih kelas nih KLS seleksi IDR edit seleksi 244 244 kelas itu dulu di Desemberan masih di seratusan aku masih kekurutan datanya ya ya bener itu terus yang kedua saham yang menarik tapi menarik mungkin buat swing atau apa saat ini brand jujur ya hari ini ada big akum tapi asing aku gak tau kenapa ini masuk di screeningku ya screening nanti sebelum kita close sama malam-malam Pak Yulianto ini gak nyapai ya gak dapetnya wah kalau Mas Yulianto sampai nyapai mas yang susah kita mas iya betul kita yang terseop-seop ini ngikutin iya tadi ngajin lagi nanti enggak enggak lah 7,100 titik 175 7,100 tapi ini bukan bandar karena ini masuk asing kita gak tau ada projek apa tapi yang jelas disini kalau teman-teman mau ambil di bawah 7,100 nanti tb-nya kita cek volume kalau orang ngawas cek volume enak mas siapa Pak Arga dia selalu ngomong SPP SPP mas sebentar ya Pak sebentar terima kasih ZT-107 Kira-kira 6.800an Berarti ya kalau 6.850 masih oke lah Boleh masuk lah ya Yang ngambil itu Rx Yang ngambil siapa Rx Hari ini asing mas Tapi biasanya Brad ini tuh Memang kepemilikan asingnya 97% Tapi gak tau kan Ini kepemilikan asingnya dengan Karena data kemarin 97% Habis itu kan dia diseluruh keluar Dari FBSE kan Jadi data yang terakhir asing udah keluar Cuman gak tau ini asing masuk lagi Cuman kita gak tau Cuman kalau mau ambil-ambil swing Jangan di 7.000 Kalau dia kena di 6.800 Oke Tapi kalau dia konsisten akumulasi Hari ini kamu bisa nih Besok-besok Besok akumulasi Tanpa terlihat distribusi Boleh ngikut Tapi kalau Dia akumulasi ya Distribusi ya jangan Tinggal cek volume aja Kayak biasanya itu Iya pokoknya Cek kelihatannya mas asis Nah ini saham Yang potensi untuk enak banget Ini masih PGO Tapi ambilnya di bawah 1.200 Ini asingnya Ini asingnya Kenapa? Jangan mas asis Sayangnya kemarin Tumas asis Kenapa Tak ikut dia Iya pak Sajit Ini masih bagus Tapi Tapi kenapa Anu Equity-nya udah ditarik sebagian Sama orang tua Oh Anu Ya equity Separuh Untungnya pas kemarin Itu tak cairin Alhamdulillah Pas orang tua tanya Ya Gampang lah Ngomongnya Kalau enggak tak cairin Enggak Binggung saya Ya Yang Yang itu sih Beberapa saham PGO AMM Sebenarnya masih menarik Tapi kalau di Agar kita sekarang Jangan Karena masih terlihat Akumulasi Barangnya bandar Di 10.000 Kalau Brand itu Di 6.800 Ya Targetnya Biasalah Cek volume aja Oke Targetnya Masing-masing Gitu Ini Ini yang aman Ini Ambil Di Di atas 10.000 Yang masuk 30 Gimana Ini yang aman Maksudnya Asing masuk Di atas 10.000 Ini yang kemarin Masuk 30 triliun Itu Ada transaksi Kan Sorry Bukan yang kemarin Yang minggu-minggu Yang kemarin Itu Katanya ada Transaksi Betara 30 Ya Benar Itu transaksi Besar Tapi dia Bukan Bukan Market maker Kita lihat Market maker Bandarnya Oke AMN Brand Ini masih Dibergang bandarnya Keren ya Enak 10.300 Brand Memang Bandarnya Sudah kelihatan Keluar Sepintas Dan di Kelihatan AK Itu masih Ambil Banyak Itu Bandar Belum Tentu Tapi Khusus Bajak Di 6.000 Laborat Masih Sama Kalau Di 6.000 Laborat Sebenarnya Tidak Jauh Ini 7.100 Berapa Tapi Lumayan Berapa Persen 35 Persen Tapi Saranku Di 6.000 Kemarin Longshot AMN Tapi Masih Di Am 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 19.50 Pantap Ambil Di Harga Berapa Pak 19.250 250 Mas Mas Asis Iya Mas 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 Share Di Grup Fotonya Oh Hampir 10% 7% Lebih Iya Yang penting Kita Tahu Kenapa Aku Berani Masuk Sekian Sekian Memberikan Masuk Sekian Sekian Karena Banyaknya Punya 1,2 T Iya Bapak Masuk 100 lot Atau 1000 lot Itu Oh Enggak Ada lah Lumayan Mas Oh Iya 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 Percaya lah Percaya lah Analisanya Kayak gitu Enggak Ya Intinya Kalau Mas Aziz Kemarin Sempat Masuk Itu Udah Balik Ya Pokoknya Sampai Sampai Gabung Gak Sampai Sampai Ya Gitu Sampai 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 Oke Ini nampaknya Sudah Malam Iya Terima kasih Terima kasih Pak Yulianto Terima kasih Ada salah-salah kata Semuanya Terima kasih Iya Pak Sampai Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Semuanya Terima kasih Siap Sampai 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 Sampai